Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, pada mata kuliah akutansi keuangan 2 kita akan membahas mengenai equity Equity ini ada di chapter 15 ya teman-teman ya Ada di chapter 15 Equity atau equitas atau kita bisa sebut sebagai modal itu merupakan bagian dari laporan posisi keuangan atau bagian dari teraca ya, laporan teraca dimana dua bagian sebelumnya yaitu aset dan liabilitas kita juga sudah membahasnya kalau aset itu dibahas kebanyakan ada di akutansi menengah 1 nah di akutansi menengah 2 sebelum ini juga kita membahas mengenai liabilitas baik itu liabilitas jangka pendek atau short term liability maupun liabilitas jangka panjang atau long term liability nah pada kesempatan ini ekuitas yang kita bahas lebih kepada ekuitas untuk perusahaan korporasi ya untuk perusahaan korporasi namun sebelum itu, sebelum kita lanjut kita pahami dulu apa yang diharapkan dari chapter ini apa yang diharapkan setelah kita belajar atau mempelajari chapter 15 ini yang pertama ya, yang pertama itu diharapkan bisa menjelaskan mengenai bentuk-bentuk korporasi atau pembentukan korporasi dalam hal ini dan penerbitan saham nah kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah menjelaskan akutansi dan pelaporan untuk saham tresuri nah kemudian yang ketiga karena tadi ada penerbitan saham maka disini ada konsekuensi bagi pemegang saham ya konsekuensinya adalah perusahaan dapat menerbitkan dividen jadi yang ketiga adalah akutansi dan pelaporan terkait dengan dividen yang keempat setelah semuanya dibahas diharapkan dapat melapor, bisa melaporkan dan menganalisis ekuitas tersebut untuk menjawab learning objektif atau tujuan dari pembelajaran maka pada kesempatan ini akan dibagi menjadi empat bagian besar namun pada kesempatan ini, video-video ini mungkin akan dibagi ke part-part gitu ya, perbagian-bagian yang pertama, bagian yang pertama yaitu adalah terkait dengan modal korporasi ya modal korporasi kita bahas dari mulai pembentukan korporasi kemudian komponen dari ekuitas, kemudian ke penerbitan saham nah berikutnya ya pada bagian kedua yaitu adalah reacquisition of share artinya adalah perusahaan membeli kembali saham yang telah beredar atau dengan kata lain ini adalah merupakan saham treasury kalau di pengantar akutansi atau basic accounting kita sudah mempelajari yang ini ya, tapi memang kalau di sini agak lebih diperdalam lagi seperti itu bagian berikutnya adalah kebijakan dividen ya kebijakan dividen, nanti ada cash dividen, ada share dividen berikutnya, presentation and analysis yaitu bagaimana melaporkan ekuitas dan menganalisisnya kita lanjut berikutnya sebelum kita ke pembahasan akutansi dan sebagainya berikut kita pahami dulu bentuk-bentuk bisnis ya yang pertama adalah proprietorship atau perusahaan perseorangan biasanya perusahaan ini itu dimiliki oleh satu orang saja gitu satu orang saja sedangkan kalau partnership ya kalau partnership yang ini partnership, nah partnership ini bisa kita sebut sebagai CV atau firma biasanya itu ada dua orang atau tiga atau lebih lah ya gitu itu melakukan kerjasama membentuk bisnis gitu misalnya Richard dan Rashid membentuk kerjasama bisnis namanya RR partnership dan sebagainya kalau korporasi, korporasi ini bisa dimiliki oleh banyak orang ya bisa sampai berapa gitu ribuan atau apa karena sistemnya dia adalah permodalannya dengan menerbitkan modal saham nah dari korporasi tersebut spesial karakteristiknya apa sih sebetulnya dari korporasi itu korporasi ini mempunyai karakteristik yang pertama ya sebenarnya saya lebih suka menyebutkan yang kedua ini dulu ya yaitu ditandai dengan adanya modal saham atau sistem saham nah sistem saham ini memungkinkan yang memiliki perusahaan itu banyak orang ya banyak orang bisa ribuan gitu atau bisa jutaan gitu bisa masyarakat umum lah gitu ya bisa masyarakat luas nah maka dari itu ketika banyak kepentingan orang luar atau eksternal gitu ya atau pemegang sahamnya ini banyak sekali di masyarakat maka perusahaan korporasi ini itu sebetulnya tunduk sangat harus tunduk atau tergantung pada corporate law atau undang-undang korporasi nah di korporasi ini juga sebetulnya nanti akan ada macam-macam ya macam-macam bentuk kepemilikannya gitu karena ada macam-macam saham juga yang ada di jenis-jenis permodalan saham ini penjelasan lebih detail lagi ya penjelasan lebih detail lagi yaitu terkait dengan korporasi korporasi itu biasanya memang tadi itu dia harus tunduk kepada perundangan atau regulasi di negara setempat yang pertama korporasi harus memberikan atau akta pendirian ya akta pendirian gitu kemudian nanti pemerintah memberikan perizinan dan sebagainya kalau di Indonesia kalau di Indonesia ini undang-undang terkait dengan korporasi atau kita sebut sebagai undang-undang presuran terbatas itu ada di undang-undang nomor 40 ya undang-undang nomor 40 tahun 2007 itu bisa kalian nanti baca lagi kalau nggak salah ada tujuh puluhan halaman lah terkait dengan perundangan korporasi nah kemudian berikutnya terkait dengan share sistem terkait dengan sistem saham sistem saham ini ketika kepemilikannya dalam bentuk saham ya ketika kepemilikannya dalam bentuk saham saya ganti ke pendul harus ada pembagian secara proporsional sesuai dengan presentasi kepemilikan saham itu apanya profit dan loss yang dihasilkan oleh korporasi kalau misalnya laba ya dibagi sesuai proporsi kalau misalnya rugi ya kena juga rugi kemudian yang kedua secara proporsional pemegang saham itu yang punya saham itu dia bisa menentukan manajemen jajaran manajemen ya dia bisa menentukan dewan direksinya dewan komisarisnya dia bisa menentukan itu ya meskipun nanti akan ada jenis saham yang dia tidak punya hak-hak tersebut gitu kemudian yang ketiga dia akan mendapatkan aset ya ketika perusahaan itu ternyata nanti dilukidasi secara proporsional namun sebelum pemegang saham mendapatkan aset tersebut tentunya hak kreditor harus dipenuhi dulu jadi utangnya dulu tuh diberesin kan baru kalau ada sisa untuk pemegang saham secara proporsional tapi kalau tidak ada sisa bagaimana? pemegang saham dapat tidak? ya enggak dapat ya gigi jari saja gitu tidak dapat apa-apa kalau misalnya sudah habis tuh untuk mengusahai pembayaran pembayaran ke kreditornya keempat secara proporsional juga dia mempunyai yang namanya preemptive right dia mempunyai hak preemptive right ini hal apa sebetulnya? ini adalah ketika perusahaan menerbitkan atau izu ya new izus izus itu artinya adalah menerbitkan disini menerbitkan saham baru pada jenis saham yang sama ya ketika menerbitkan saham baru maka pemegang saham yang lama itu mempunyai hak untuk membeli lebih dulu jadi sebelum dibeli oleh pemegang saham yang baru pemegang saham yang lama itu ditawari mau beli enggak gitu ini supaya apa sebenarnya? supaya proporsi saham pemegang yang lama itu tetap bisa menjaga nanti kan kalau misalnya menerbitkan baru kemudian pemegang saham yang lama tidak ditawari dia akan berkurang tuh apanya proporsi atau presentasi ke pemilikannya gitu maka dia punya namanya hak preemptive right ini berikutnya itu terkait dengan sistem saham atau share sistemnya oh iya share ini juga sebetulnya ada istilah lain ya istilah lainnya yaitu adalah stock ini sebenarnya cuma istilah ini aja stock itu biasanya dipakai untuk American style kalau share kan biasanya di UK karena kita ini banyak mengacu ke AFRS maka kita lebih banyak menggunakan istilah share berikutnya ada apa? itu terkait dengan macam-macam kepemilikan jadi kepemilikan ini ada ordinary share yang pertama atau saham biasa ordinary share kemudian ada preference share saham preference dia punya preference punya ini sendiri punya kekhususan nanti kalau saham biasa ini ya biasanya dia itu nanti akan memperoleh klaim terhadap aset itu paling terakhir sih biasanya gitu ya nah dia itu nanti yang paling terakhir kalau misalnya perusahaan itu rugi dia itu yang paling terakhir istilahnya menderita gitu dia merupakan ultimate risk gitu ya jadi itu yang paling menderita kalau perusahaan itu mengalami kerugian karena dia itu nggak akan dapat apa-apa kenapa? kalau ada aset tersisa itu diberikan kepada yang pertama adalah kreditur kalau kreditur udah selesai maka yang kedua itu adalah pemegang saham preference nah pemegang saham biasa itu terakhiran gitu makanya dia disebut sebagai ultimate risk of loss nah namun dia juga mendapatkan benefit ya benefit atau manfaat ketika perusahaan itu mempunyai laba yang besar kalau kreditur pemegang saham obligasi atau pemegang saham preference dia kan tetap ya mendapatkan return yang tetap tapi kalau pemegang saham ordinary ini dia mendapatkan sesuai dengan benefit atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan meskipun ya meskipun tidak menjamin apakah kebijakan perusahaan itu akan menerbitkan dividend atau tidak gitu sebetulnya dividend itu ya tidak harus nanti tergantung kebijakan perusahaan ya gitu kalau misalnya ingin mengembangkan lebih lanjut ya mungkin dividendnya tidak banyak dikeluarkan kalau saham preference tadi saya bilang bahwa dia punya punya kehususan yaitu yang pertama ada dia punya privilege ya punya privilege yaitu biasanya kalau ada dividend dia dapat duluan kalau misalnya perusahaan dilikuidasi dia dapat aset duluan kayak gitu namun juga dia itu ada ketidakuntungannya misalnya dia tidak mempunyai hak voting dia tidak punya hak suara tuh disitu tidak bisa misalnya menentukan kebijakan perusahaan itu adalah pemegang saham preference sekarang kita ke komponen equity atau ke komponen perusahaan atau namanya modal permodalan dari korporasi ini meskipun sudah pernah dipelajari kita ulang-ulang lagi supaya lebih ingat lagi dulu pernah dipelajari di pengantar ya atau di akutansi dasar nah komponen equity itu biasanya ada share capital share capital itu adalah modal saham atau bisa kita bilang sebagai modal di setor yang ini share capital kemudian yang kedua ada share premium jadi ketika menerbitkan itu ada nilai yang lebih besar daripada nilai yang tertera ya jadi ada kelebihan antara nilai pasar dengan nilai yang tertera maka nanti akan ada tambahan atau ada namanya share premium atau agius saham ya ada beberapa laporan keuangan dia menyebutkan agius saham tapi ada beberapa laporan menyebutkan sebagai tambahan modal oke seperti itu berikutnya ketiga return earnings return earnings ini adalah saldo laba atau bisa disebilang sebagai laba ditahan ini merupakan kumpulan dari laba laba tahun-tahun sebelumnya dikumpulkan di situ yang tidak dibagikan ya yang tidak dibagikan ke dividen maka dikumpulkan di situ di return earnings nah ada sekarang itu ada namanya accumulated other comprehensive income OCI kita bilang sebagai OCI kenapa sih OCI ini muncul gitu ya kenapa sih OCI ini muncul karena akutansi sekarang itu kan kita banyak ya menggunakan pengukuran nilai wajar sehingga ada ada selisih antara nilai book value dengan market value atau fair value maka kelebihan-kelebihan itu maka nanti akan dilakukan di dalam other comprehensive income ada tesuri share ada saham tesuri yaitu saham yang dibeli kembali dan sifatnya sebetulnya ini adalah mengurangi ya ini mengurangi ekuitas gitu berikutnya nah ini ini sama ya ini sama seperti tadi cuman digambarkan jadi lebih mudah dipelajari atau mudah dipahami dimana disitu ada dua sumber utama dua sumber utama modal yaitu adalah modal di store atau contributed capital dan return earning modal di store ada saham biasa ada saham ordine eh sorry saham biasa atau ordinary share atau saham preferens nanti tambahannya disebut sebagai share premium ada peneritan earning nanti jadi ini sih ini kumpulan saham yang tidak dibagikan ke dividen dikurangi tesuri jangan lupa dikurangi tesuri kalau ada tesuri gitu kemudian kalau ini kan kalau equity itu sebetulnya adalah aset dikurangi liabilitas ya atau ekuitas itu sebenarnya dengan kata lain adalah aset bersih ya sebetulnya gitu ini ada di laporan raja itu biasanya oke oke itu part 1 kita akan lanjut ke part 2 ya masing-masing kita akan bagi menjadi 15 menit per video selamat menikmati